Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan banggam Untuk pada hari ini kita akan belajar tentang kranium, yaitu regiovasiae Untuk regiovasiae atau regio wajah Disini akan kita pelajari beberapa dari hewan Hewan yang akan kita pelajari yang terlain Peminansia, kuda, dan juga lainnya Oke, untuk pertama-tama disini saya akan Mengenalkan os-os penyusun dari regiovasiae ini Untuk os-osnya, penyusunnya yaitu Disini ada tulang hidung atau os nasal Kemudian disini ada os yang berada di depan dari mata Disini namanya adalah os lacrimal Ini adalah os lacrimal Kemudian disini Ada dia merupakan rahang atas disini Ini ya Adalah os maksila Os maksila Kemudian di depannya dari os maksila Yaitu yang ini Dia adalah os pre-maksila Atau os inci sifo Selain itu juga Disini yang kita pelajari Ada os zigomatikus Disini adalah os zigomatikus Os zigomatikus Kemudian Disini Daerah sini Yaitu ini Daerah sini tadi dia merupakan os maksila Dia adalah os maksila Kemudian disini Os palatina Disini daerah os palatina Disini tadi Dia merupakan os pre-maksila Atau Os inci sifo Os inci sifo Os maksila Disini Kemudian yang berada di sini adalah os pre-maksila Eh sorry Os palatina Nah Disini adalah os palatina Dan juga disini ada dia os Yang membentuk seperti lembaran Lebar disini Adalah os peteri goideus Dan satu lagi os Yaitu dia disini sebenarnya Berada melintang disini Namun tidak terlihat disini Namanya Dia adalah os pomer Disini os pomer Dia Satu pasang Satu saja jumlahnya Os pomer Melintang di bagian cinta Oke Dan untuk yang terakhir Yang akan kita pelajari disini ada Os mandibula Atau rahang bawah Jadi disini ada Mandibula babi Mandibula dari luminansia Ini sapi Kemudian disini ada Mandibula dari anjing Oke Oke untuk yang pertama Yang akan kita pelajari Disini adalah Os nasal Atau tulang hidung Ini adalah Bentukan os nasal Ini adalah os nasal Ini adalah os nasal Nah Di os nasal disini Dapat kita temukan Beberapa bentukan Yang pertama Disini Dia merupakan Lubang masuknya udara Ke hidung Ke kafum Nasi disini Namanya adalah Apertura nasi keranialis Disini ada Apertura nasi keranialis Lubang masuknya Kemudian selain ada Apertura nasi keranialis Untuk Untuk kafum nasi Disini Antara Lubang hidung Sebelah dexter Dan juga sebelah sinister Dexter dan sinister Disini Dia disekat oleh Septum nasi Ini adalah septum nasi Oke Selanjutnya Untuk bentukan-bentukannya Di os nasal Disini Dapat kita temukan Beberapa bentukan Irisan ya Atau inci surah Inci surah ini Dia merupakan Batas antara os nasal Dengan os-os Yang ada di Sekitarnya Untuk yang pertama Disini Antara os nasal Dengan Os Maksila Disini Terdapat Bentukan irisan Atau inci surah Namanya adalah Inci surah Inci surah Naso Maksilaris Ini adalah inci surah Naso Maksilaris Dia perbatasan Antara os nasal Dengan os Maksila Inci surah Naso Maksilaris Kemudian Selanjutnya Antara os nasal Dengan os Lakrimal Yang disini Terdapat juga Perbatasannya Atau inci surah Disini Atau irisannya Namanya adalah Inci surah Naso Lakrimalis Inci surah Naso Lakrimalis Antara os nasal Dengan os Lakrimal Dan inci surah Naso Maksilaris Antara os nasal Dan juga Dengan os Maksila Dengan os Maksila Oke Selanjutnya Disini Akan dijelaskan Juga tentang Os Inci sifum Untuk Os Inci sifum Disini Dapat kita Temukan Beberapa Prosesus Ini adalah os Inci sifum Tadi Ini untuk Perbatasannya Di os Inci sifum Disini dapat kita Temukan beberapa Prosesus Untuk yang pertama Ada Prosesus Nasalis Os Inci sifum Jadi Prosesus Nasalis Os Inci sifum Ini Dia terletak Disini Menuju Os nasal Namun Milik dari Os Inci sifum Ini Ini adalah Prosesus Nasalis Os Inci sifum Disini Prosesus Nasalis Os Inci sifum Selanjutnya Disitu juga Dapat kita Temukan Yaitu Ini Bagian Sini Oke Selanjutnya Di os Inci sifum Juga dapat kita Temukan Prosesus Yaitu Yang ini Yang ini Dia merupakan Prosesus Palatinus Os Inci sifum Yang adalah Prosesus Palatinus Os Inci sifum Mengarah ke Palatina Namun Milik dari Os Inci sifum Prosesus Palatinus Os Inci sifum Selanjutnya Disitu juga Dapat kita Temukan Disini 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 Dapat kita Temukan Prosesus Palatinus Os Inci sifum Disini Dia menuju Ke os Palatinus Yang ini Miliknya Dari Os Maxila Namanya Prosesus Palatinus Os Maxilaris Oke Yang ini Os Palatinus Os Maxilaris Oke Selanjutnya Kita Lanjut ke Os Maxila Selanjutnya Os Os Maxila Nah Untuk Os Maxila Disini Dapat kita Temukan Beberapa Bentukan Untuk Bentukannya Untuk pada Dominansia Disini Dia membentuk Benjolan Atau Tuber Dia adalah Di bagian Wajah Namanya adalah Tuber Vasiei Tuber Vasiei Namun Pada Kuda Disini Namun Pada Kuda Disini Membentuk Tepian Tajam Yang disebut Dengan Kristal Vasialis Disini Kristal Vasialis Pada Kuda Tuber Vasiei Pada Dominansia Oke Selanjutnya Disitu Juga Dapat Kita Temukan Bentukan Bentukan Yang lainnya Yaitu Disini Dapat Kita Temukan Foramen Foramen Yang ada Di bawah Dari Mata Namanya adalah Foramen Infra Orbitalis Ini adalah Foramen Infra Orbitalis Foramen Infra Orbitalis Nantinya Dia akan Berlanjut Kedalam Membentuk Kanalis Kanalis Infra Orbitalis Kemudian Selanjutnya Disini Di bagian Kaudalnya Bagian Kaudal Dari Os Maksila Di bagian Kaudal Dari Os Maksila Yaitu Yang ini Dia membentuk Benjolan Yang disebut Dengan Tuber Maksila Disini Ada Tuber Maksila Kemudian Di Os Maksila Disini Ada Beberapa Bagian Bagiannya Disini Ada Tepian Tepian Yang ditumbuhi Oleh Gigi Atau Dentes Dan Bagian Yang tidak Ditumbuhi Oleh Gigi Untuk Bagian Yang ditumbuhi Oleh Gigi Disebut Dengan Margo Alveolaris Margo Alveolaris Untuk bagian Yang tidak Ditumbuhi Oleh gigi Atau Dentes Disebut Dengan Margo Inter Alveolaris Untuk pada Kuda Yang ini Dia Ini adalah Margo Alveolaris Kemudian Margo Inter Alveolaris Karena Yang depan Disini Dia Ditumbuhi Gigi Disebut Dengan Margo Alveolaris Selanjutnya Kita akan Lanjut Ke Os Lakrimal Untuk Os Lakrimal Disini Dapat Kita Temukan Berapa Bentuk Antuk Os Lakrimal Yang ini Ini adalah Os Lakrimal Nah Bentukan Bentukan Di Os Lakrimal Disini Yang pertama Disini Pada Bagian Rongga Mata Atau Kafum Orbita Disini Dapat Kita Temukan Beberapa Bentukan Yang pertama Disini Terdapat Bentukan Seperti Gelembung Disini Terdapat Bentukan Seperti Gelembung Namanya Bula Lakrimalis Ini adalah Bula Lakrimalis Kemudian Di depannya Dari Bula Lakrimalis Disini Di ujung mata Bagian depan Disini Dapat Kita Temukan Bentukan Lagokan Atau Fosa Namanya Fosa Saki Lakrimalis Fosa Saki Lakrimalis Disini Kemudian Kemudian Di Ujung mata Bagian belakang Disini Disini Membentuk Juga Lagokan Atau Fosa Namanya Fosa Glandula Lakrimalis Fosa Glandula Lakrimalis Disini Oke Selanjutnya Lanjut Ke Os Gigomaticus Nah Untuk Os Gigomaticus Ada Perbedaan Antara Hewan Ruminansia Babi Dan Juga Pada Anjing Untuk Pada Hewan Ruminansia Dan Juga Kuda Disini Ruminansia Dan Kuda Disini Dia Membentuk Arcus Arcus Gigomaticus Disini Membentuk Seperti Sudut Namanya Arcus Gigomaticus Arcus Gigomaticus Namun Untuk Pada Hewan Anjing Dan Juga Babi Disini Dia Disini Tidak Membentuk Arcus Gigomaticus Tidak Membentuk Arcus Gigomaticus Seperti Layaknya Pada Ruminansia Dan Juga Kuda Tadi Oke Selanjutnya Di Os Gigomaticus Ini Kita Akan Pelajari Beberapa Bentukan Bentukan Yaitu Dari Prosesus Prosesus Di Os Gigomaticus Pada Hewan Ruminansia Disini Dapat Kita Temukan Beberapa Prosesus Untuk Sini Tadi Dia Adalah Os Gigomaticus Di Bagian Belakang Sini Lebih Kaudal Disini Dia Adalah Os Temporal Dan Di Atasnya Disini Adalah Os Frontal Nah Disini Dapat Kita Temukan Prosesus Yang Pertama Disini Bagian Dari Os Gigomaticus Terlebih Dahulu Disini Ini Adalah Os Gigomaticus Disini Dia Membentuk Tajuh Yang Mengarah Ke Os Frontal Namanya Adalah Prosesus Frontalis Osis Gigomaticus Jadi Prosesus Ini Mengarah Ke Frontal Miliknya Os Gigomaticus Prosesus Frontalis Osis Gigomaticus Kemudian Selanjutnya Disini Ada Prosesus Yang Mengarah Ke Gigomaticus Milik Dari Os Frontal Namanya Adalah Prosesus Gigomaticus Osis Frontalis Prosesus Gigomaticus Osis Frontalis Kemudian Disini Ada Tajuh Milik Dari Os Gigomaticus Menuju Ke Os Temporal Namanya Adalah Prosesus Temporalis Osis Gigomaticus Prosesus Temporalis Osis Gigomaticus Kemudian Selanjutnya Disini Dapat Kita Temukan Ada Penjuluran Atau Tajuh Yang Milik Dari Os Temporalis Menuju Os Gigomaticus Namanya Adalah Prosesus Gigomaticus Osis Temporalis Prosesus Gigomaticus Osis Temporalis Jadi Itu Ada Empat Prosesus Pada Hewan Repinansia Namun Untuk Pada Kuda Untuk Pada Kuda Perbedaannya Disini Hanya Ditemukan Tiga Prosesus Yang pertama Prosesus Gigomaticus Osis Frontalis Kemudian Ada Prosesus Temporalis Osis Gigomaticus Dan Juga Prosesus Temporalis Tidak Ditemukan Prosesus Frontalis Osis Gigomaticus Seperti pada Hewan Reminansia Tadi Oke Selanjutnya Kita Akan Membahas Di Os Os Paterigoideus Nah Untuk Os Paterigoideus Disini Dia Membentuk Bentukan Lebar Seperti Sayap Namanya Disebut Dengan Alae Paterigoideus Ini adalah Alae Paterigoideus Nah Di Os Paterigoideus Ini Disini Juga Dapat Kita Temukan Disini Bentukan Taju Disebut Dengan Prosesus Paterigoideus Disini Adalah Prosesus Paterigoideus Nah Khusus Pada Pada Hewan Kuda Disini Di Prosesus Paterigoideus Disini Membentuk Kait Disini Membentuk Kait Membentuk Kait Yang Disebut Dengan Hamulus Paterigoideus Hamulus Paterigoideus Bentukan Kait Pada Os Paterigoideus Selanjutnya Kita Ke Os Palatina Untuk Di Os Palatina Disini Dapat Kita Temukan Beberapa Bentukan Os Palatinanya Yang Pertama Ini Disini Di Os Palatina Dapat Kita Temukan Foramen Namanya Foramen Palatinus Mayus Disini Foramen Palatinus Mayus Kemudian Lebih ke Kaudalnya Nah Disini Disini Dapat Kita Temukan Fosa Paterigo Palatina Disini Ada Fosa Atau Cekungannya Fosa Paterigo Palatina Lakukan Fosa Paterigo Palatina Di Dalam Fosa Paterigo Palatina Disitu Dapat Kita Temukan Foramen Dapat Kita Temukan Foramen Disini Namanya Adalah Foramen Spenopalatina Foramen Spenopalatina Oke Kemudian Dapat Di Os Palatina Juga Dapat Kita Temukan Probekan Probekan Disini Probekan Disebut Dengan Visura Palatina Probekan Pada Daerah Palatina Ya Visura Palatina Ini Adalah Visura Palatina Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita Lanjut Ke Yaitu Ke Os Mandibula Atau Rahang Bawah Untuk Os Mandibula Disini Terdapat Bagian Bagian Yang akan Atau Bentukan Yang akan Kita Jelaskan Untuk Bentukan Bentukannya Yang pertama Disini Di Os Mandibula Disini Kita Dapat Kita Temukan Ini Dia Merupakan Kondilus Mandibularis Kondilus Mandibularis Untuk Kondilus Mandibularis Nanti Akan Terhubung Membentuk Persendian Dengan Facius Articularis Disini Facius Articularis Akan Bentuk Persendian Dengan Facius Articularis Oke Untuk Kondilus Mandibula Ini Kondilus Mandibularis Selanjutnya Selain Kondilus Mandibularis Disini Juga Dapat Kita Temukan Taju Taju Ini Atau Prosesus Yaitu Prosesus Koronoideus Ini Prosesus Koronoideus Ini Adalah Kondilus Mandibularis Antara Prosesus Koronoideus Dengan Kondilus Mandibularis Disini Membentuk 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 Irisan Yang disebut Dengan Incisura Mandibularis Ini adalah Incisura Mandibularis Di Kronilnya Dari Prosesus Koronoideus Disini Dia membentuk Sulkus Atau Alur Nama yang ini Dia adalah Sulkus Milo Yoideus Ini adalah Sulkus Milo Yoideus Kemudian Disini Sebagai tepi Dari Tepi belakang Mandibularis Disini Dia membentuk Sudut Yaitu Adalah Angulus Mandibularis Jadi ini adalah Angulus Mandibularis Angulus Mandibularis Kemudian Disini ada Bagian Mandibularis Yang ditumbuhi oleh Gigi Yaitu ini Namanya adalah Margo Alveolaris Kemudian Bagian yang tidak Ditumbuhi gigi Margo Inter Alveolaris Dan bagian Tumbuhi gigi Yang disini Margo Alveolaris Untuk Di Lateral Di lateral Dari Mandibular Disini Salah satu Cirinya Di bagian Paling Kranialnya Disini dapat Kita temukan Foramen Namanya adalah Foramen Mentale Ini adalah Foramen Mentale Foramen Mentale Kalau dari Lateral Kemudian Darah Kaudal Disini Membentuk Fosa Namanya adalah Fosa Maseterica Fosa Maseterica Fosa Maseterica Kemudian Untuk di bagian Medial Disini Untuk bagian Medial Dari Mandibula Disini Cirinya Yaitu Dapat kita temukan Ini Fosa Disini Fosa Atau Legokan Disini Namanya adalah Fosa Mandibularis Di Fosa Mandibularis Disini Dapat kita Temukan Lubang Atau Foramen Namanya adalah Foramen Mandibularis Fosa Mandibularis Foramen Mandibularis Untuk yang Dilateral Tadi Disini ada Fosa Maseterica Dan juga Disini ada Foramen Mentale Yang Dilateral Untuk Jenis-jenis Dari Gigi Atau Dental Jenis-jenis Yaitu Disini Untuk Dentes Paling Kranial Atau Paling Depan Disini Dia adalah Gigi Seri Atau Untuk Dentes Yang Selanjutnya Selain ada Dentes Inci Sifu Sini Tadi Yang Di Bagian Rostral Atau Depan Disini Dapat kita Temukan Gigi Geraham Atau Dentes Molar Dan Premolar Untuk Dentes Premolar Dia merupakan Gigi Geraham Atau Gigi Molar Tiga Pertama Satu Dua Tiga Disini Adalah Dentes Premolar Kemudian Untuk Gigi Keempat Dan Seterusnya Disini Disebut Dengan Dentes Molar Dentes Premolar Tiga Pertama Dan Yang Berikutnya Disebut Dengan Dentes Molar Untuk Pada Anjing Disini Terdapat Jenis Dentes Khusus Yaitu Ini Dentes Karnasial Dentes Karnasial Ini Merupakan Peralihan Antara Dentes Molar Dan Juga Premolar Dentes Karnasial Selain Itu Pada Anjing Juga Dapat Ditemukan Gigi Taring Atau Dentes Karninus Ini Adalah Dentes Karninus Untuk Pada Anjing Disini Selain Tadi Disini Ditemukan Yaitu Ditemukan Prosesus Koronaideus Kemudian Ada Kondilus Mandibularis Disini Juga Ditemukan Prosesus Angularis Disini Prosesus Angularis Berbeda Dari Hewan Kuda Dan Juga Ruminancia Tadi Tidak Ditemukan Prosesus Angularis Ditemukan Tad Sip 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 Sip